Selasa sore, Polresa Samarinda lakukan inspeksi mendadak ke beberapa apotik dan distributor alat kesehatan di Samarinda, Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan untuk antisipasi kemungkinan penimpunan di apotik yang terjadi di kota Samarinda. Pasalnya warga mulai resah dengan stok masker dan hand sanitizer atau pembersih tangan yang mulai langka di sejumlah apotik dan distributor alat kesehatan. Dalam inspeksi mendadak kali ini, polisi tidak mendapati apotik dan distributor alat kesehatan yang melakukan penumpukan masker dan hand sanitizer atau pembersih tangan. Pemilik toko mengakui saat ditanya oleh pihak kepolisian, kenaikan harga masker yang mencapai Rp220.000 per box, lantaran penyuplai menaikan harga hingga Rp200.000. Padahal harga biasanya hanya Rp45.000-Rp90.000 per box. Rp30.000. Mereka kan ini nanya normalnya harga Rp30.000. Saya jual Rp30.000 atau Rp35.000. Namun pihaknya pastikan penjual masker kepada warga dengan dibatasi. Dan saat ini, stok barang hanya disiapkan untuk kebutuhan puskesmas dan posyandu. Kendati demikian, kepolisian akan terus memantau aktivitas apotik dan distributor alat kesehatan untuk mengantisipasi penimpunan. Dan mengampil keundungan pasca merebaknya virus corona di Kalimantan Timur. Kita di Komedika, kita terangkan masih ada masker untuk beberapa kotak informasi dari pemerintah, dikumpulkan khususnya untuk beberapa poskesmas atau kesehatan yang biasa mereka supplier. Namun mereka tidak menutup kemungkinan juga menjual kepada masyarakat umum, tapi terbatas melihat masyarakat umum itu kebutuhannya bagaimana. Artinya, jika butuh pribadi, ya paling satu dua, mereka akan memberikan, menjual masker tersebut. Dan juga masih tersedia alat septic, seperti apa? Septic laser, masih tersedia. Pihaknya juga menghimbau agar warga tidak melakukan penimbunan masker. Bagi warga yang kedapatan melakukan hal tersebut, akan dikenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.